Ini suara, makanya suara, waktu ketemu dengan jibat uang itu juga. PLT Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Doyo Pujadi, diterpa isu dugaan memberi perintah manipulasi data vaksinasi lansia. Isu tersebut meluas setelah sebuah media online mengangkat pemberitaan sang PLT yang juga merupakan asisten dua bidang perekonomian Setdako Banjarmasin ini memerintahkan tenaga kesehatan memasukkan lansia yang belum divaksin ke dalam data telah divaksin demi meningkatkan jumlah capaian vaksinasi. Kamisore, Doyo Pujadi, membantah isu yang ditujukan padanya dan menyebut tidak pernah memberi perintah tersebut. Ia menduga adanya salah penafsiran dari penerima informasi dan menegaskan hanya memberikan arahan kepada puskesmas-puskesmas untuk melakukan strategi peningkatan capaian vaksinasi dengan cara wajar, bukan dengan manipulasi data. Itu barangkali penafsiran tadi ada salah tafsir, salah ini melaporkannya lalu berbeda. Kan dia dong, daya tangkapnya kan itu? Dia sampaikan. Cuma permasalahannya, kenapa karena internal dulu dikonfirmasi mestinya? Tidak apa-apa lah, itu sudah terjadi, terjadi lah. Tapi yang jelas, SPDPT tidak punya kepentingan, tidak punya kebanggaan, memaksakan naik untuk apa juga. Di singgung terkait Oknum Nakes yang diduga memberikan informasi tersebut, Doyom mengaku tak ambil pusing dan menyatakan saat ini hanya fokus laksanakan pekan vaksinasi lansi yang berlangsung 9 hingga 15 Maret 2022. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.